Udah ready! Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama BOOM Esports, kita kira-kira ngobrol sama siapa? Halo sama siang! Halo Raffi, apa kabar? Halo, baik-baik. Wih, cover was mine. Iya, cover was mine. Vy, mau tanya-tanya sedikit dong Vy. Tadi main di Icebox, kalian coba lagi bawa dua controller nih. Bawa Viper, bawa Omen. Itu kayak hal yang gue pernah liat di EMEA nih. Kira-kira apa sih yang mencetuskan kalian pengen coba meta yang sama untuk main di Challengers Indonesia? Dengan Omen dan Viper? Kita mau coba hal yang baru kan ya. Karena kalo kita liat line-up-line-up orang Icebox tuh ya itu-itu aja gitu. Ceber sih segala macem. Jadi kita mau coba hal yang baru, kita implementasiin. Terus kemarin sempet kayak ada struggling-nya juga awal-awal. Kan kayak gak kebiasakan. Tapi setelah kita ngerti cara mainnya gimana. Dan oke sama playstyle kita. Jadi akhirnya kita bawa ke VCT. Oke. Sebenernya ini pertanyaan soal hari kemarin. Tapi gue penasaran banget nih. Apa tuh? Akhirnya bisa ngobrol gitu. Jadi apa yang terjadi sih di saat melawan... Tadi gue di Icebox itu. Itu kenapa kayak struggling banget sih? Ya tau sih. Kasian si David sebenernya. Yang main David doang. Kita berlima gak ada. Eh, berempat. Kurang kontribusi ya. Tapi ya gimana ya. Kayak kemarin kita bisa liat juga. Tembakannya anak-anak AE lagi kena semua. Lagi nge-hit. Dan gue harus bilang juga dari gue sendiri pun kemarin lagi underperform banget. Dan hari ini juga ya so-so lah. Jadi emang belum harinya aja mungkin kemarin. Dan memang AE-nya pun lagi kena. Call-nya Adrian juga lagi bagus. Jadi kita kemarin kalah 2-0. Oh, happy ke Bethni aja ya. Vy mungkin terakhir nih dari gue. Kan kalian sekarang udah bakalan nunggu lawan kalian udah di semi-lower bracket. Ini pertanyaan basic sebenarnya. Lo mengharapkan siapa yang menjadi lawan lo nanti di semi-lower bracket? Apakah Big Gator atau Persija Esports? Masalah pengen siapa sih gue gak peduli ya. Gue tau kita bakal menang juga. Jadi siapapun itu nanti kita bakal tunggu. Mau itu BTR, mau itu Persija. Ya kita liat aja nanti. Kita nonton juga kan nanti sekolah. Oh jeez. Karena dia udah ngomong dia bakal menang juga. Jadi kita gak usah tanya kalimat-kalimat buat calon lawannya. Udah gak perlu Tupi. Udah gak perlu. Thank you. Semoga nanti di game 4 bisa memberikan performa terbaik untuk Bumi Sports. Sekali lagi congrats. See you Bumi. Oke makasih. Bye bye. Thank you. Gak usah kita tanya. Apa itu? Udah.